Saudara petugas Damkar dan BPBD serta sejumlah relawan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang meninggal dunia di atas lantai 2 proyek bangunan rumah. Korban meninggal dunia diduga karena sakit. Seorang pekerja bangunan meninggal dunia di atas lantai 2 proyek pembangunan rumah di Desa Purworejo, Kejamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, kami siang. Korban meninggal dunia dengan posisi masih berada di atas kefolding pembangunan rumah milik Imam Nawawi yang ia kerjakan. Petugas dari Pemadam Kebakaran, BPBD, sejumlah relawan dan anggota polisi yang tiba melakukan upaya evakuasi terhadap jasad korban. Posisi jenazah yang berada di atas dan minimnya akses menjadi kendala tersendiri pada proses evakuasi. Tak lama jenazah korban dapat diturunkan menggunakan tali. Menurut saksi, korban awalnya bekerja seperti biasa. Namun pada kamis siang korban mengeluh pusing. Saat mengerjakan pemasangan Galvalum, tiba-tiba korban pingsan dan meninggal dunia. Tim Inafis yang memeriksa tidak menemukan adanya unsur kriminalitas atas kematian korban. Diduga korban meninggal karena sakit. Menurut saksi, berpusing. Terus? Pemas, dari atas. Terus mengetahui itu yang dilakukan Bapak-Bapak? Dia waktu kerja sampai kampung. Sampai kampung lah, mau menurut. Langsung lapor gitu Pak. Itu posisi puasa atau seperti apa tadi? Tidak puasa ya, sebenarnya? Tapi memang sakit dari pagi? Tidak, merasakan langsung saja itu lagi. Demikian, sekitar jam 11 tadi, korban itu mengeluh sakit kepada pemilihan rumah. Korban adalah sebagai pekerjaan, pekerja di rumah. Terus kemudian setelah mengeluh sakit, merasa pusing, tiba-tiba langsung meninggal. Posisinya di mana? Posisinya tadi di atas, di atas lantai 2. Korban yang diketahui bernama Cip Hartawan Setiadi, warga desa Joko Dayu, kecamatan Geger, sudah sekitar 4 minggu bekerja di tempat ini. Karena hasil visum tidak ada tanda-tanda kriminal atas kematian korban, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Terima kasih.